Nabi s.a.w. satu kali beliau sedang duduk berdiskusi ringan dengan para sahabat lantas kemudian bertanya ya kata beliau atanruun al-muflis bima ma'na tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu? tahukah kalian orang dihukumi bangkrut itu? kalau mereka berkata al-muflisu orang bangkrut menurut kami itu malah dirham malahu wala orang yang tidak punya satu dirham pun uang sudah tidak ada aset pun tidak punya jadi uang sudah tidak ada aset tak punya secara ekonomi logis logis sekali tapi apa yang terjadi? Nabi meluruskan persepsi itu bukan dalam konteks keduniaan tapi konteks keakhiratan al-muflisu min ummati kata Nabi orang muflis dari kalangan umatku itu hati-hati tolong garis bawah ini Nabi tidak menyebutkan umatnya Isa a.s. atau umatnya Musa a.s. tapi beliau memberikan isyarat min ummati jadi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad Rasulullah s.a.w. tapi dihukumi bangkrut oleh Nabi s.a.w. ya yati yawmal qiyamati bisolatin usiyamin wa zakatin ya datang dari hari kiamat nanti dengan pahala-pahala sholat yang pernah ia kerjakan dia sholat kan puasa dia puasa Ramadan dia ikut puasa kan zakat dia tunaikan zakat kan baik ada orang yang hartanya melebihi batas nisab kemudian ya setelah selesai hal ini dia keluarkan zakatnya dia kelihatan sholat dia puasa juga cuman sayang dia pun punya aktivitas di dunia senang mencelah senang menuduh kemudian senang berselisih sampai menyakiti awas hati-hati yang tawuran dan sebagainya awas hati-hati kemudian dan pernah menumpahkan darah ya menumpahkan darah menumpahkan darah dalam konteks disini membunuh dan sebagainya dan sejenisnya tuh kemudian maka apa yang terjadi nah maka diambillah yang baik-baik itu maka nanti akan dihukumi kalau seseorang pernah dia berbuat misalnya di dunianya sholat dapat hasanah nih ya put point misalnya tapi juga dia misalnya suka mencelah maka akan diambil pahala sholatnya ditutupkan kepada celaannya nah hati-hati nih ini ada satu ini ada satu maka nutup nih kosong kosong ya kan kemudian ini diambil lagi kebaikannya kebaikannya tutupkan lagi pada keburukannya nah ini puasa nutup ketuduhan misalnya kan zakat nutup ke berselisih berselisih itu kan nanti ujung-ujung sama-sama juga perselisian itu teman-teman sekalian pasti akan dimanfaatkan oleh setan diprovokasi untuk mengeluarkan ya hal-hal lebih buruk ke lainnya dalam perselisian pasti ada secimaki pasti ada celahan nambah lagi tuh ya pasti ada sesuatu yang lebih buruk lagi setelah itu ya karena itu ini misalnya terjadi diambil ini keluarkan ke sini hadisnya berkata jika habis semua potensi kebaikan ini sudah kosong nih gak ada tersisa ini ya pernah menumpahkan darah bunuh orang gak tobat dan sebagainya yang korupsi dan sebagainya bahkan korupsi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan orang sedang butuh sesuatu masih dikorup juga misalnya kan dan sebagainya tersisa ya nah ini persoalannya apa maka diambillah dosa-dosa orang yang dizolimi di sini ya jadi ini menarik ini diambil dosa karena ini gak bisa nutupin lagi maka caranya diambillah dosa-dosa orang yang dizolimi ini kalau dalam konteks pertanyaan Anda tadi misalnya hutang nih ada hutang kan ini udah gak bisa nutupin gak bisa nutupin gak bisa nutupin ini kalau dalam konteks masih ada amal ini amalan kita yang baik di sini ditutup ke sini karena kita masih punya hutang gak bisa dibayar oleh harta maka dibayar oleh amalan kita tapi yang punya banyak maksiat ini udah gak nutup masih ada ini maka orang-orang yang pernah dizolimi di dunianya pernah dicelak misalnya maka kalau sudah gak nutup lagi dosa-dosa orang yang dicelak ini dosa ini si A misalnya ini si B maka dosa-dosa si B sesuai dengan kadar dosa yang terjadi di sini akan diambil ditimpakan kepada orang ini sehingga yang ini dikurangi dosanya yang ini semakin bertambah faturiha finlar maka karena semakin banyak ini ya terkumpulkan keburukannya maka dilemparkanlah ya ke dalam marah marah yang diambilkan keburukannya yang diambilkan keburukannya